Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana. Pemirsa Kementerian Perindustrian menggandeng kamar dagang dan industri Indonesia, KADIN, untuk menggelar temu bisnis antara perusahaan besar dengan ratusan pelaku industri kecil menengah sektor otomotif. Tidak hanya transfer teknologi, pertemuan ini juga membuka jalan bagi pelaku industri kecil untuk mendapat akses pembiayaan serta insentif pengembangan usaha. Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan daya saing industri kecil menengah atau IKM dengan berbagai program strategis, salah satunya dengan memfasilitasi pertemuan IKM dan industri besar melalui program Link and Match 2024 dengan mengundang tak kurang dari 100 perwakilan IKM dan belasan tier APM dan industri besar industri otomotif. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Reza menyebut, Langkah ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kemitraan antara IKM dengan industri besar untuk meningkatkan rantai pasok industri otomotif di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat IKM memiliki peran penting dalam produksi komponen original equipment manufacturer maupun dalam memenuhi kebutuhan aftermarket di dalam maupun luar negeri. memperkuat supply chain-nya dan ini sampai kepada IKM. Tadi kita lihat di sini bersama Pak Wamen bukan saja tier 1 bahkan tier 1 pun mempunyai binaan di tier 2. Jadi ini luar biasa. Nah Kadin sebagai wadah dunia usaha yang di bawahnya ada BUMN swasta tentunya dan kooperasi ingin sekali untuk memperluas karena saya rasa ini solusi lokomotif yang cantik yang juga bisa menjawab tantangan bukan saja mempunyai akses pasar tapi juga dari sisi teknologi bisa terus diperbaharui. Tidak mudah untuk membuat IKM kita bisa memenuhi standar industri besar. Tentu harus presisi, harus kualitasnya terjamin, bahan bakunya harus terjamin, dan kontinuitas produksinya juga terjamin. Dan oleh karena itu saya minta pada Budir Chen untuk semua industri besar mulai dipertemukan dengan IKM supaya semuanya bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Seperti diketahui, Kadin dan Kementerian Perindustrian sepakat untuk menjalin kolaborasi dalam perumusan peta jalan bagi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Pemirsa, demikian topik terkini saya Intan Mariana. Selamat nyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.